Hai semuanya Assalamualaikum welcome back to my channel hari ini saya ingin berbagi resep tumis terong ungu sayur asinan ini bahannya cukup dua macam aja temen-temen tanpa yang lain-lain nah yang penasaran apa aja sih bahan-bahannya ayo kita simak sampai dengan selesai pokoknya ini masak simpel praktis ekonomis bikin salak makan temen-temen bahan utama di sini saya punya dua buah terong ungu ini terongnya kita potong-potong Oh ya teman-teman sambil nonton video saya yang baru hadir ataupun yang baru menemukan channel saya dukung dengan cara like komen dan subscribe share ke media sosial anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya nah ini terongnya setelah kita potong-potong seperti ini kita bela dan kita potong memanjang seperti ini ya teman-teman iris memanjang lakukan semua hingga sampai dengan selesai buat teman-teman yang sudah hadir ataupun yang selalu mensupport video saya saya ucapkan ribuan terima kasih semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rezeki yang berlimpah umur yang panjang badan yang sehat dimudahkan segala langkah dan urusannya amin ya rabbal alamin nah ini terongnya teman-teman nanti setelah kita potong-potong seperti ini lalu kita marinasi dengan garam setelah itu kita diamkan selama dengan 30 menit baru kita cuci bersih selama sebanyak dua kali dicuci sampai dengan dua kali ya teman-teman setelah itu diperas jadi pastikan terongnya itu udah benar-benar higienis sekarang kita pindahkan dulu ke dalam wadah lalu tambahkan garam disini saya tambahkan dua sendok teh garam setelah itu kita aduk kita marinasi ini terongnya setelah semuanya tercampur rata dengan garam seperti ini teman-teman terongnya lalu kita diamkan selama dengan 30 menit setelah 30 menit baru ini terongnya kita bilas sebanyak dua kali dan kita peras ya teman-teman nah disini kita sambil nunggu terongnya itu kita marinasi disini saya punya ini sayur asinan namanya kalau disini itu mojoisam ya teman-teman jadi ini tuh kayak sawi tapi yang sudah di olah di asinin bertahun-tahun mungkin puluhan tahun ya teman-teman tapi ini udah saya cuci bersih dan udah saya rendam setelah itu ini saya potong kecil-kecil aja setelah kita potong kecil-kecil ini sayur asinan ini teman-teman atau mojoisamnya kita sisihkan dulu ke dalam wadah atau ke dalam piring yang sudah saya sediakan nanti nah untuk bumbu tumisnya teman-teman disini kita ambil jahe secukupnya aja disini saya ambil sedikit aja jahe kita cincang kasar lalu ini kita sisihkan dulu kita ambil lagi bawang putih disini kita ambil dua siung kita kupas kulitnya lalu kita cincang kasar juga ya teman-teman setelah jahe dan bawang putihnya kita cincang kasar lalu kita sisihkan dulu ke dalam piring kecil nah ini terong yang sudah kita marinasi tadi ini sudah 30 menit dan mengeluarkan air lalu kita tambahkan air bersih kita bilas kita cuci lalu kita peras lakukan sebanyak dua kali biar benar-benar bersih ya teman-teman kita lanjutkan air bersih ya teman-teman misi kalo sangat baik nah fungsinya dimarinasi dengan garam itu teman teman agar terongnya tetap ungu dan membunuh bakteri racun racun ataupun debu debu ya teman teman juga getahnya juga bisa hilang nah ini setelah kita bilas dua kali terongnya teman teman sudah diperas seperti ini lanjut kita nyalakan api kompor ini saya sudah rebus airnya sudah mendidih lalu kita kasih sarangan terongnya kita setim selama dengan enam menit setelah kita setim selama dengan enam menit ini terongnya sudah lembut lalu kita matikan kompor kita angkat setelah itu lanjut kita panaskan lagi minyak tunggu sampai dengan minyaknya panas setelah minyaknya panas kita tumis jahe dan bawang putih yang sudah kita cincang kasar tadi kita tumis sampai dengan berubah warna sampai dengan mengeluarkan aroma berbau harum lalu kita tambahkan sayur asinan atau mojo isamnya tadi teman teman kita tumis sehingga sampai semuanya tercampur merata kalau sudah seperti ini kita tambahkan terong yang sudah kita setim tadi kita aduk lagi tumis sampai semuanya tercampur merata lagi kita tambahkan sedikit air teman teman karena terlalu kering lalu kita tumis sampai dengan kuahnya atau sausnya ini mengering nah jadi cukup seperti ini teman teman gak perlu ditambahkan kaldu bubuk gula dan garam karena tadi terongnya kan sudah saya marinasi dengan garam dan ini sayurannya juga masih ada rasa asinnya jadi gak perlu ditambahkan bumbu yang lain lain cukup seperti ini aja kita tumis sampai dengan benar benar hangat sampai dengan panas ya teman teman karena kan terongnya juga tadi kan sudah disetim posisinya masih panas jadi kita tumis selama dengan 2 menit aja nah kalau udah seperti ini lalu ini kita angkat kita masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan jadi ini cukup 2 bahan aja teman teman gak perlu ribet gak perlu repot udah menghasilkan menu seenak ini nah seperti inilah hasilnya terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai semoga bermanfaat selamat mencoba saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye bye sampai jumpa selamat menikmati